Intro Penyediaan pakan tidak bisa dilakukan sembarangan karena dapat memengaruhi nafsu makan ayam Nafsu makan menjadi faktor penting yang dapat memengaruhi efektivitas pakan yang diberikan Makanya sebagai pesernak perlu mengetahui beberapa faktor yang dapat memengaruhi nafsu makan ayam potong Dan berikut cara untuk meningkatkan nafsu makan ayam Pakan berkualitas Pakan berkualitas menjadi salah satu faktor penting dalam usaha memelihara ayam Namun juga harus bisa memenuhi jenis pakan apa yang harus diberikan Hal ini bisa dilihat dari kebutuhan ayam Misalnya ayam yang diambil dagingnya bisa diberikan konsentrat pedaging Untuk ayam yang akan diambil telurnya bisa diberikan konsentrat petelur Bisa juga menambahkan pakan lain seperti jagung Jagung mengandung vitamin dan mineral yang lebih tinggi Untuk menambahkan kadar protein bisa diberikan tepung ikan dan juga dedak bekatul yang halus dan masih baru Komposisi pemberian pakan seimbang dan konsisten Komposisi pakan sebaiknya jangan diubah-ubah Misalnya memberikan pakan dengan komposisi konsentrat, jagung dan dedak bekatul sebesar 20% Jagung dan dedak 40% Komposisi itu jangan terlalu sering diubah karena ayam harus menyesuaikan kembali dengan rasa jika berubah Komposisi dapat disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing Misalnya untuk daerah dingin sebaiknya kandungan karbohidrat dan proteinnya lebih banyak Menambahkan dedaunan sebagai pakan tambahan Menambahkan sayuran ke dalam pakan seperti daun papaya, singkong, bayam, dan lain sebagainya Penambahan daun dapat menghemat beban pakan dan menambahkan kadar nutrisi di dalam pakan Dedaunan perlu diiris tipis-tipis lalu direbus Setelah itu dedaunan bisa dicampur ke dalam pakan ayam Berikan obat cacing Pemberian obat cacing ini bisa menjadi salah satu hal penting Ayam yang nafsu makanya kurang bisa jadi terkena cacingan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!